Kalau potensinya itu wisata, ya sudah, wisata itu diwakuskan. Di situ kan wisata itu ada, roh budaya pun juga nanti bisa masuk. Ada lagi dari Desi Laila. Maaf Min, mau tanya, terkait magang, apakah magangnya itu mendapatkan gaji atau enggak, Pak? Ya, on paid, ya. Jadi kalau kita bicara tentang magang, kalau misalnya sahabat istimewa atau Mbak Desi mau magang di Paniradjo, itu tidak berbayar di Paniradjo. Tapi Paniradjo pun juga tidak membayar. Tapi yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengedukasi apapun aktivitas di Paniradjo, ini menjadi belajar, bekerja. Bagi siapapun, monggo silahkan. Selama memang slotnya itu ada, karena kami pun juga ada keterbatasan mengenai jumlah orang. Bahkan kemarin kami mendapatkan permintaan magang itu justru bukan dari Jogja. Ada tujuh orang itu dari universitas yang berada di Lampung. Nah, ini kan orang Lampung mau belajar di Paniradjo, ini mungkin juga penasaran, Paniradjo itu seperti apa, dan sebagainya. Prinsip bahwa magang di kita, monggo kalau memang kerso untuk mengajukan, tapi kalau kemudian ada pertanyaan, nanti kalau kemudian ada kegiatan, apakah tidak sangat dilibatkan. Karena magang itu kan fungsinya agar mereka belajar bekerja. Kalau di situ, mohon maaf, memang ada rapat, ada seneknya, ya mesti dapat senek. Kemudian, karena magang tidak dapat juga, tidak semacam itu. Tapi prinsip bahwa yang teman-teman bisa lakukan di Paniradjo, itu adalah bagian dari kami keseharian di dalam bekerja, praktek kerja lapangan. Jadi, tetap mengajuin lamaran, tidak apa-apa ya Pak? Jadi, monggo mengajuin lamaran resmi ya, karena memang kami ini kan lembaga pemerintah, jadi apapun yang berkaitan itu harus ada yang resminya. Hingga jawaban kami pun juga akan resmi, apalagi setelah selesai magang, biasanya nanti kita tanda tangan berkaitan pernyataan sudah magang berapa lama, terus kemudian nilainya seperti apa, dan sebagainya Pak Cik. Dan juga mungkin ada kewajiban untuk menyampaikan laporan magang ya Pak ya? Terkait apa yang sudah dilakukan, dan memang untuk magang saat ini yang sangat dibutuhkan Paniradjo justru bagaimana memperbaiki berkaitan perpustakaan dan ASI PETA. Karena Paniradjo ini merupakan lembaga baru, padahal berkaitan dengan buku-buku keistimewaan, aktivitas keistimewaan itu sudah ada, ya sekarang ini sampai 10 tahun. Sehingga kalau kemudian kita kumpulkan, tampaknya membutuhkan proses waktu untuk kemudian konsentrasi ke sana. Bagi sahabat istimewa, yang tentunya ahli ataupun kuliah di jurusan perpustakaan maupun keaksipan, jangan lupa untuk mendaftar ya. Karena sangat terbuka luas kesempatan untuk diterima magang di Padaduka Istimewa. Karena terkait apa yang disampaikan Pak Aris tadi, memang kita ingin mengembangkan perpustakaan dan juga dari sisi keaksipan. Jadi tidak menutup kemungkinan, silakan mengajukan mawan bersulat resmi ke Padaduka Istimewa. Ditunggu ya. Kembali lagi ke pertanyaan berikutnya, dari Prasetya DPA. Ini pertanyaan cukup menarik Bapak. Jadi dari Mas Prasetya ini ingin dari kita membahas terkait dengan ragam jenis belangkon dan juga filosofinya. Ini Maturnun, Mas Prasetya dan Jabat Istimewa. Jadi sampai saat ini memang kami ini juga mencari informasi-informasi maupun permintaan. Ini kalau boleh saya sampaikan, yang Mas Prasetya sampaikannya adalah permintaan. Sehingga tidak dalam jangka waktu lama, nanti ya tentu saja saya berharap di tempat Pak Wita nanti yang melakukan itu. Jadi ada aktivitas yang nanti melibatkan beliau-beliau yang memang berkonsentrasi berkaitan dengan perbelakonan. Jadi yang kemarin itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan busana Gagrek Ngejakarta. Kemudian juga sudah kita coba sampaikan berkaitan dengan bagaimana tentang tata rias atau pengandang Gagrek Ngejakarta juga. Sehingga tidak menutup kemungkinan, kita pun juga nanti akan mencoba berbagai macam bentuk sosialisasi berkaitan dengan belakonan. Karena jujur, saya pun juga dulu pernah salah ketika memakai belakon. Tentang mondolan di mana itu, kita mesti di bagian tersendiri. Jadi tunggu saja Mas Prasetya, biar ada penasarannya. Jadi jangan sampai kemudian semua pertanyaan langsung dijawab, ada penasarannya. Biar tetap mengikuti medsos dari Pani Raja Gagrek Ngejakarta. Jadi ditunggu ya Mas Prasetya, tidak menutup kemungkinan dari kami akan membahas dan juga mengundang secara langsung ahlinya. Untuk memberikan keterangan informasi terkait dari belakon dan filosofinya ini tadi. Betul, karena media digital ini kami anggap merupakan media yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat, harus sahabat, istimewa semua. Kalaupun masih ada yang belum paham, bisa diulang. Tapi kalau kemudian sekedar pertemuan, tapi kemudian pada waktu pengantun, ya akhirnya kan tidak tahu. Tapi kalau dengan media digital ini, media tejak yang memang bisa diikuti kapan. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan? Monggo, nanti dipertanyakan saja melalui medsos kami. Seolah kami akan menjawab. Atau bukan menjawab ya, midanget gitu. Mendengarkan dan kemudian menyampaikan sesuatu. Itu tadi ya Mas Prasetya, tetap ditunggu. Dan kemudian untuk sahabat istimewa yang lain, masih tetap ditunggu, masukkannya, pertanyaannya, kritik dan sarannya ke Pandradu Keistimewan. Di setiap minggunya akan kita adakan story Pandradu Midanget. Tetap nanti kita list lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada, tetap kita filter. Yang kemudian akan dijawab langsung oleh Bapak Pandradu Pati, Pak Aris Ekonugro, SPMSI. Mata-mata suan sangat Bapak. Sampai-sampai, Mbak Bita. Tanya pada kali ini, menjawab pertanyaan yang cukup banyak dari sahabat istimewa. Sehat selalu Bapak. Amin, amin. Dan mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat istimewa semuanya. Ya kalau sekarang ini tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan selalu semangat. Dan jangan lupa kritisi kami di Pandradu Keistimewan, tapi kami berharap juga solusi terhadap kritikan-kritikan itu. Matunun. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di edisi Pandradu Midanget selanjutnya. Salam istimewa. Sampai jumpa di edisi Pandradu Keistimewan,